Intro Halo guys kita balik lagi di channel youtube Cas Audio Kali ini lagi-lagi saya lagi dapet project baru lagi Kali ini yang kita garap adalah mobil Innova Kalo gak salah ini Innova Ribbon lah ya Kita bisa lihat Innova khas ya Dengan interiornya warna biru Ada nyala-nyala ya indah lah pokoknya gitu Oke langsung aja Ya jadi kali ini kita sedang melakukan renovasi baru nih Jadi beliau ini beli mobil baru Ini adalah merupakan salah satu pelanggan setia kami Dulu menggunakan Innova yang lama Dan sekarang pakai Innova yang lebih baru lagi Sehingga nah disini Sehingga ada beberapa produk yang masih digunakan Di antaranya ini adalah subwoofer vokal Serinya adalah seri VLAG 10 inci ya Kita bisa lihat double magnet Dan wattnya itu cukup gede Kira-kira bisa sampai 300 atau 400 watt Speknya saya jujur agak lupa Dan power lama masih digunakan Disini menggunakan monoblock audio system Dan ada power 4 channel dari DLS Oke kali ini dilengkapi lagi Yaitu dengan prosesor massway Jadi kita gunakan prosesor ini Yang sedang naik down ini Nah lalu berikutnya nanti akan ditambahkan Dan beberapa pengerjaan per dam Seperti per dam pintu dan juga bagian lantainya Tapi kita lebih bahas lagi ke bagian sedikit pengkabelan dulu Kabel kali ini nanti menggunakan jenis kabel speaker pure signal Dari critical mesh dan kabel strumnya menggunakan produk momentum Dengan ukuran yang kira-kira ideal dan cukup Yaitu menggunakan ukuran 4 AWG Untuk RCA masih dalam konsep Nanti kita mau coba lihat lagi speknya saya juga lupa Yang pasti sambil berjalan kita ikuti aja ya Nah selanjutnya speaker kali ini menggunakan produk lama juga Yaitu menggunakan merk cubic Sekarang saya mau ajak ke depan bagaimana proses pembuatan pilarnya Nah untuk box nanti akan berlanjut Akan dibikin eye-catching mungkin Sebagus mungkin disini ada power Lalu disini ada subwoofer dengan model yang menyala-menyala gitu deh Oke ikuti dulu ke bagian yang pilar dulu dan juga pengebokannya guys Oke ini adalah proses lanjutan yang sedang kita buat Kira-kira kubikasinya kita menginginkan 1,1 cubic feet Nah nanti hasilnya seperti apa Ini masih dipoles-poles Seperti biasa kita bikin dengan model yang dicelup Agar tujuannya lebih cantik lagi Oke ikuti lagi saya mau ajak lagi ke bagian pilar Oke kita lanjutin ke bagian pilar Pilarnya masih kita proses Seperti biasa ya Gak usah kaget Ada beberapa bagian yang kita gunakan itu menggunakan karton Tapi lagi-lagi karton ini hanya sebagai polanya aja Karena nanti bagian depan dan bagian belakang akan ditutup dengan bahan talet atau jenis fiber juga Nah untuk pilar asli sudah banyak yang jual Jadi beberapa pelanggan kami tahu banget Katanya udah pakai yang aslinya aja nanti tinggal dibelikan lagi Karena tinggal hitung harga Kalau mau dicetak harganya lebih mahal Pengerjaan lebih lama Oke jadi sama aja Ikuti terus Konsepnya sudah saya buat Nanti saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke guys kita balik lagi Ini adalah setelah satu minggu kemudian Mobil ini sudah terselesaikan semuanya Nah hasil boxnya juga Wah menurut kita sih begini Gak tahu deh Memirsa bagaimana Atau teman-teman bagaimana Nanti ikuti aja Yang penting udah kelar Jadi saya saatnya mau kasih lihat dulu nih Kesini guys Di bagian bangku kedua Itu ada penempatan prosesor Prosesornya juga kecil Sehingga tidak mengganggu sama sekali Dan bahkan kalau kita intip nih Seperti tidak ada apa-apa Pemakaian mobil di bangku kedua Tetap aman Tidak terganggu Lalu saya mau ajak ke pilar dulu Ini adalah sepintas hasil pilarnya Kita bikin sedemikian rupa Sehingga pada saat saya duduk disini Pilar kiri juga tidak menghalangi Begitu juga pilar sebelah kanan Itu sama sekali tidak mengganggu pandangan Dan saya manfaatkan Segitiga ini Bagian bawah Itu dijadikan sebagai ruang box Daripada mid-ranknya Dan head unitnya nih Head unitnya kita ganti dengan merek Pioner ya Ini adalah seri DMH ya Seri DMH ini tidak ada fitur CD Tetapi sudah Android Auto Sudah Spotify Dan sudah weblink Jadi enak banget untuk dipakai harian Nah selanjutnya Nanti saya mau kasih denger Hasilnya seperti apa Karena saya sudah setting Kita langsung aja ke dalam Nah ada satu lagi Saya belum ceritain Tapi bawahnya jangan di shoot dulu ya Nah ini saya mau kasih lihat pilar belakang nih Wah ini dia nih Saya tutupin dulu dah Nih 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 Ini ada tambahan Ini adalah satelit speaker Atau bisa disebut surround speaker ya Tapi tugasnya adalah Untuk mengisi penumpang belakang Agar lebih mantep lagi Jadi pada saat penumpangnya naik Di bangku tengah atau di bangku paling belakang Itu benar-benar nuansa ruangannya itu Isi semua suaranya Nggak hanya denger dari bagian depan Nah untuk yang bawah Saya masih tahan dulu Biar kalian juga penasaran Yang pasti saya mau ajak denger dulu aja deh Ayo kita ke depan aja Yes, hari ini udah kelar semuanya guys jadi saya mau kasih denger dan sedikit menunjukkan hasil daripada settingannya sebelumnya saya ceritakan lagi, ini pilarnya seperti ini, cakep ya jadi yang kita gunakan kali ini speakernya kombinasi yaitu twitter mid bassnya pakai domination seri-seri yang sudah lama juga untuk mid rangnya menggunakan gramon ini kita bikin seperti ini semaksimal mungkin tidak mengganggu pandangan, itu yang paling penting nah tujuan kita denger musik itu kepengen nuansa panggungnya hidup di atas dashboard seolah-olah menjadi sebuah panggung konser kita bisa dengerin bahasa kerennya memang staging imaging dimana ada layer, ada kedalaman panggung, ada tinggi panggung dan tonal nah kalau layer itu penyanyinya lebih di depan dan pemusiknya di belakang berjejer dengan rapi bisa dirasakan susunannya kurang lebih begitu nah settingnya itu untuk mencapai itu tentunya dengan alat yaitu kita dibantu dengan iPad ini kita download software ya, sudah tertanam ada pengukuran time limit yaitu ioscope ada pengukur grafik yaitu RTA adanya di audio tools nah sering ada yang nanya, iPadnya harus yang bagaimana? iPadnya bebas, mau tipe apapun bisa yang penting enak dilihat aja nah saya pakai ini iPad 3 mini ya kalau nggak salah sih saya lupa nih, udah lama tentunya hasil respon ini dari mikrofon ini kita menggunakan UMIC ya, mereknya UMIC bisa diregistrasi jadi registrasi langsung atau kalibrasinya juga melalui nomor seri nah responnya itu contoh, buat yang awam saya contohin ya bunyinya itu pink noise dari head unit ini, dari speaker kita lihat di grafik nih, contoh pakai suara saya nah waktu saya pause ini kita bisa lihat grafik yang saya bilang itu dominan frekuensinya mulai di 3500 nih di angka ini ya, sampai ke sini kalau saya ulang nih nah, berarti mulut saya ini layaknya sama kayak Twitter Twitter dikasih pink noise jadinya seperti ini oke, selanjutnya ini adalah untuk yang awam aja yang kalau yang sudah tahu ya pasti ngerti kita nyetelnya seperti itu dengan musik, dengan bunyinya seperti itu juga nah langsung aja, ini hasil daripada cuttingannya di prosesor Maswe ya, saya mau kasih lihat channel 1 dan 2 itu kita gunakan untuk Twitter yaitu kiri dan kanan ya ini Twitternya kita cutting di 4000Hz slope-nya 12GB, kanan-kirinya sama dan mid-range, mid-range-nya saya cutting band pass high pass 400, low pass-nya 2000 ya, di sini dan slope-nya minus 12GB jadi kanan-kiri sama kalau equalizer pasti grafiknya hasilnya beda karena kita EQ kanan dan kiri secara bergantian mid-bass, channel 5 dan 6 kita cutting band pass 63, 18GB slope-nya dan low pass-nya 400Hz, 18GB lagi-lagi equalizer di sini hasilnya berbeda kanan dan kiri nah ini sebelah kanan ya subwoofer-nya kita cutting lebih tinggi slope-nya lebih tinggi juga nih minus 24GB nah equalizer-nya seperti ini guys hasilnya nah ini secara setting udah semua ya satu lagi tinggal TA TA-nya ini jauh ya karena menggunakan monoblock jadi kiri itu Twitter dan mid-range itu 4ms second dan sebelah kanan ini 5,23 ketemunya ideal tapi seperti itu mid-range-nya sama kecuali mid-bass 3.2 ya untuk mid-bass-nya dan sebelah kanan mid-bass 4.4 jadi cutting-nya ideal oke ini sebetulnya kalau yang hanya nonton-nonton nggak hobi mungkin tidak terlalu tertarik tapi saya ceritakan karena biar berbagi di mobil Innova ini dengan speaker yang ada dengan subwoofer yang kita pakai merk vokal ya itu cutting-nya seperti itu karena tujuan kita adalah siapa tahu bisa dikatakan bagian edukasi siapa tahu bermanfaat kembali ke soal suara yang kita cari adalah nuansa panggung tonal balance dan kedalaman panggung seperti apa langsung saya mau kasih poin denger dulu yaitu far, center, mid seperti biasa track 5 ya langsung aja nih far, center, mid, center far, mid sekali lagi far, center, mid center, far, mid saya uraikan sedikit waktu petunjuk suara ini bunyi itu far, center, mid jadi kiri, tengah panggung, center, kiri lalu diulangin lagi center, far, mid nah, tengah panggung far, kanan, mid mid yang kedua ini adalah center, kanan di depan saya kurang lebih seperti itu nah, ini singkatnya adalah penentuan apakah vokalnya sudah baik atau belum ya letaknya dan vokal ini tidak bisa dengerin suara bass gitar atau suara drum jadi harus menggunakan tonal atau yang ada mid bassnya yang waktu dem, 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 dem nah, kalau piano suara orang pasti di atas kebetulan mid rangnya sudah di atas nah, tapi apakah layernya terasa penyanyi dan pemusiknya atau tidak kita harus dengerin aja untuk tonal saya lagi suka nih menggunakan CD EMA 2009-2010 lagu ini judulnya ada disini nih a chain is gone come ya jadi kita mau dengerin kita mau dengerin In a little change Just like a river I've been running ever since It's been a long Long time coming Gila ya Nah, di lagu itu kalau kita denger secara Tonal, kita pianonya di atas Terus bass yang ada di bawah Sama di belakang jadi naik Padahal sabukurnya di belakang Tapi kayak di depan Terus simbalnya detil Penyanyinya waktu ngototnya juga dapet Tenggorokannya tuh kayak Berbobot gitu, berkarakter bilangnya Nah, jadi yang dicari adalah Seperti itu, yang disebut tonality Atau tonalitasnya seperti apa Nah, kalau suara itu Akan lebih natural lagi Lebih nyata lagi ya harus didukung dengan speaker yang memiliki karakter-karakter yang baik Biasanya mahal-mahal Nah, tapi sebaliknya Speaker yang mahal banget Kalau tidak didukung dengan pengkabelan yang baik Serta power yang bagus Tuning yang benar Ya, rasanya sama aja Nah, jadi betapa pentingnya Tuning dilakukan dengan cara yang baik dan benar Nah, kurang lebih begitu Lalu berikut coba lagu yang lebih Ngebeat seperti apa sih Nah, pasti pengen denger juga ya Kita dengerin lagi berikutnya Nah, ini What The Fun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini lagu kedua dan lagu ketiga Saya kasih lagi yang bassnya lebih gede lagi nih Ini di EMA juga Yaitu judulnya Floating Ini lebih galak nih Terima kasih telah menonton! Ini lagu ini di volume 15 Sudah kenceng Saya mau coba tambahin lagi nih Imaging banget Sampai Bassnya itu bass dalamnya ya Dia bass rendah Jadi, kelihatannya itu Bass-bass di bawah 40-nya Sampai Gitu, getaran Jadi, kalau bass rendah itu Kadang kayak terasa di kulit ya Di bulu Terasa hawanya Nah, kurang lebih begitu Kita nggak bisa terangin terlalu banyak Yang pasti itu hanya bagian daripada tes musik Dan Saya rekam juga seperti biasa Bukan sebuah alat perekam Menggunakan mixer dulu Lalu dicolok ke mixernya Begitu ya Ini nggak sama sekali Dari perekam yang saya pakai ini Walaupun hasilnya mungkin nggak seperti studio rekaman Tapi paling nggak tersampaikan Kurang lebih begitu Nah, kalau mau denger yang lebih enak atau nggaknya Bassnya coba dengarkan dengan airphone atau headphone Mungkin akan lebih baik Oke, untuk mobil ini Secara setting Sudah saya terangkan semua Sudah saya jabarkan semua Semoga bermanfaat Saya mau Yang terakhir Tadi saya janji Kasih lihat hasil boxnya seperti apa Dan kita dengerin juga Sambil dibuka bassnya dari belakang Mantep apa nggak Oke, kita ke belakang langsung aja Nah, sebelum ke belakang Saya kasih lagu terakhir nih Wah, udah ke belakang aja dah Nah, ini dia nih Yang tadi saya umpetin Akhirnya saya bongkar juga guys Hasilnya Bagaimana bro hasilnya? Ya, jadi gini Saya juga anggap melebih-lebihkan yang apalah gitu Jadi konsepnya Yang kita bangun ini kan mobil harian Mobil harian Dimana ada dua power Ada satu prosesor Tapi tujuannya biar Dilihatnya juga enak Sedikit ada manis-manisnya Emang gula katanya Ada manis-manisnya Maksud saya itu Dilihatnya ya Kayak senyuman gue gitu loh Manis gitu Jadi kita desain seperti ini Disini adalah Power 4 channel Untuk ngedrive speaker belakang Untuk speaker yang ini Sama pintu tengah Ini adalah DLS Dan kita bikin Akrilik dengan model Di cutting CNC ya Terus yang kedua ini adalah Monoblock Merknya kemarin udah saya sebutin Kita bikin monoblock ini Dengan ditutup akrilik Digrafir juga Dikasih logo Ini baru kali ini nih Kita bikin logo Tujuannya ya Youtube Chas Audio lah Gitu ya Paham mungkin ya Mudah-mudahan Walaupun warnanya Harusnya merah Gak apa-apa Ini adalah Pertama kalinya kita buat Nah Subwoofer Subwoofernya ini adalah Kita gunakan Merk Vocal Vocalnya ini seri Flux series Magnetnya gede Double magnet Dan bahan dasarnya itu Dari Semacam Anyaman nih Saya jadi buka dulu nih Ini pakai lampu-lampu Seperti ini ya Jadi tetap manis Dibikin Lebih dalam Jadi dengan Model yang lebih dalam ini Bisa masuk nih ringnya Tujuannya biar Cahayanya rata Nah kita bikin Sedemikian rupa Simple Nah kalau Vocalnya ini Ini jenisnya Flux Flux itu kalau di Perancis Kata guru saya itu Yang bikin gitu Ini adalah Semacam pohon gandum Daunnya di Keringkan Di fermentasi Kurang lebih di press lah Di press Jadi sebuah speaker Nah Ini dia Nah nanti saya Gak bisa rapiin nih Harus dirapiin Ya jadi Kurang lebih Boxnya kita bikin Seperti ini Tujuannya Bagasinya tetap ada Walaupun Gak boleh Yang kasar-kasar Mungkin tas kecil Belanja-belanja dari supermarket Ini masih Bisa dimanfaatkan Udah saya jelasin semua Mobil ini enak semua Saya udah dengerin Duduk di depan enak Duduk di belakang Tidak terganggu Bahkan duduk di bangku ketiga ini Kuping kita tidak pengeng Karena kita setting Dengan kebutuhan aja Kita cutting frekuensi Di 260 Hekpass Sehingga gak pedas di kuping Dan duduk disini Tetap nyaman guys Itu yang paling penting Karena kita bangun mobil itu Agar penumpangnya itu Pemiliknya juga nyaman Dari depan sampai ke belakang Oke Terima kasih banyak Buat kalian yang selalu Mendukung atau mendorong Channel kami Charge Audio Dukung terus Dengan cara Comment Like Subscribe Itu yang paling penting Pokoknya Tonton terus channel kami Terima kasih banyak Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys